Kalau ada orang yang pengen tau, eh gue pengen tertarik, kisaran harga papisnya berapa sih? Kita pernah jual di... Dua ekor di 150. Ya sahabat, pada hari ini saya berkesempatan untuk dateng ke satu channel. Channel namanya Godzilla. Bukan Godzilla, tapi Dogzilla. Jadi kalau Godzilla itu mangsa besar, Dogzilla berarti anjing yang besar-besar. Nah, Dogzilla ini ada Bang Riva dan Bang Bayu, Brother Riva dan Brother Bayu. Thank you banget nih, kasih kesempatan bisa datang di sini. Sama-sama. Thank you udah mau dateng. Kasih udah mau dateng jauh-jauh. Jadi bener kan tadi saya bilang, Dogzilla karena... Besar-besar. Besar-besar, soalnya Dogzilla, iya. Nah, ceritanya nih, pertama mau nanya dulu sama Bang Bayu nih. Ini apa, anjing Kangal, Kangal atau Kangjal? Jujur aja kalau pronunciation ya, gue sendiri pun nggak tahu persisnya. Tapi kita di sini bilangnya Kangal. Kangal. Jadi boleh ya, kita sepakatnya bilangnya Kangal. Saya tadi pas gue bilang Kangal, terus kalian bilangnya tetep Kangal. Kangal. Akhirnya gue bilang, oh Kangal, yaudah Kangal deh. Kangal aja. Lagian kita di Lembang kan posisinya Kangal. Kangal, Kangal. Cocok. Kangal sendiri, itu kan asalnya dari mana? Rusia atau dari Turki atau apa? Kangal itu dari Turki. Jadi di Turki ada region namanya Anatolia, pergunungan Anatolia. Dan menurut sejarah, asal-muas anjing Kangal itu dari situ. Bahkan katanya ada desa namanya Kangal di situ. Ada aja. Ada, ada. Nah anjingnya itu breednya dinamakan Kangal sampai sekarang. Dan ini dok Zila di sini memang datangin dari sana langsung? Kita import langsung dari Turki. Dari Turki ya? Iya. Jadi bloodline-nya itu benar-benar terah murni dari sana. Ada waktu itu datangin pertama, awal-awalnya biang-biangnya berapa ekor? Terus apa aja namanya? Kita masukin dua ekor, Zeus sama Hera namanya. Kira-kira di umur 4 bulan masuk di Indonesia. Itu juga risetnya setahun tuh kita ngobrol sama banyak breeders di Turki. Cari yang kira-kira spesimen terbaik. Soalnya sepengetahuan kita itu pertama ya di Indonesia ya Kangal-Kangal kita. Jadi kita pengen bawa contoh yang terbaik. Biar di Indonesia juga bisa lihat kualitas yang terbaik. Dan kalau kita breed pun nanti ngedok dapat spesimen-spesimen yang paling bagus. Dan ternyata bisa beradaptasi dengan baik? Sangat bisa. Pertama itu masuk Cengkareng. Di Cengkareng dia nggak komplain ya. Masuk Jakarta, kira-kira waktu itu hidup Jakarta sama kita berapa lama ya? Lumayan lah, satu tahunan. Hampir satu tahun. Satu tahun lebih lah. Nggak ada masalah signifikan. Dengan kudara yang panas? Iya. Atau ditaruh di kamar penuh AC? Nggak ada sama sekali AC-AC. Oh, mantap. Filosofi kita, kita bawa masuk nih working dog yang terbiasa dengan rugged terrain. Kalau di situ kan alamnya ekstrim juga ya. Dan cuacanya bisa dingin banget. Bisa panas banget. Jadi kita di sini nggak mau manjain dia. Anyway, berarti dia juga bisa ngerasain yang panas. Kalau pas lagi musim panas di sana kan? Iya. Jadi di sini dia masih nggak sepanas di sana juga ketika musim panas kan? Kayaknya sih begitu. Cuma lembab aja mungkin di sini. Lembabnya mungkin. Yang dia harus adaptasi. Tapi kita nggak pernah nemuin masalah kulit atau apa yang sikit. Ada sedikit lah. Wajar lah. Kita aja kadang suka panas. Contohnya gini. Si Zu sama Hera kan parent stock nih. Dia masuk dia harus adaptasi sama iklim gitu. Anak-anaknya nggak ada problem dari lain. Udah berapa angkatan tuh? Berapa kali lahiran di sini anaknya dari Zu sama Hera ini? Baru satu kali. Baru satu kali? Luar biasa. Ini berarti ya memang masih sangat jarang loh yang punya. Iya. Karena gue tuh antusias banget sama namanya anjing. Apalagi anjing besar kesana kesini. Memang ada beberapa yang punya anjing. Misalnya nih kayak Tibetan Mastiff. Satu. Atau apa. Satu dua ekor. Tapi kalau Kangal sendiri gue baru pernah lihat wujudnya di Indonesia. Ya di sini. And then punya anak pula gitu loh. Kita sengaja kemarin nggak buru-buru breeding. Karena ini kita berawalnya dari hobi. Dengan passion. Jadi kita mau make sure anjing-anjing kita nyaman dulu. Umurnya udah sesuai. Lepas. Baru kita mikirin breeding. Dan akhirnya kita breeding dan successful. Anak-anaknya sehat-sehat. Gede-gede. Dan nggak ada apa ya. Penyakit atau masalah kan. Iya kan. Jadi kayaknya we did a good job lah di situ. Betinanya punya berapa di sini? Betina kalau indukan kita baru satu. Baru satu. Tapi karena kita memang nggak ngoyo juga. Pengen breeding banyak ya. Jadi kita pelan-pelan. Untuk nggak kejar target juga. Iya nggak kejar target. Jadi pelan-pelan. Ini sekarang kita udah plotting deh. Buat ngeramein bloodline di sini. Soalnya kita nggak pengen lingkupnya. Itu-itu aja. Biar sehat terus kan. Dan biar banyak juga opsinya. Nah kalau Riva nih. Mau tanya. Zeus sendiri karakternya seperti apa sih? Apa karena dia punya personality fee? Seperti apa? Kalau tuh memang secara umum. Kengal itu kayak apa? Karakternya gitu. Karakternya Zeus tuh. Karena dia pernah gue sekolah protection. Ya dia cuma jaga teritorialnya. Dia aja sih. Kayak tadi di kandang galak di luar juga. Udah itu aja sih dia. Nah kalau secara umum kengal gimana? Yang secara umum yang dipiara tuh selama ini seperti apa gitu? Kalau boleh gue tambahin. Jadi kalau kengal tuh yang kita perhatiin dengan semua dan papis yang kita punya. Tanpa harus dilatih guarding instiknya udah betok. Jadi kalau soal nature versus nurture. Kan suka ada debatnya itu. Nah ini dari nature nya dia udah pengen jaga teritorial dan protektif. Teritorial tuh bukan berarti dia nya doang. Kita sekeluarga lah. Dijaga juga. Dijaga banget. Dan dia protektif sama kita gitu. Tapi kalau karakter masing-masing individu beda-beda nih ya. Ada yang konyol, ada yang lebih serius kayaknya. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang manja. Kalau Zeus sendiri cenderung lebih serius dia. Dia anjingnya apa ya. Penasaran gitu. Tapi lebih suka menghatiin dari jauh kalau Zeus begitu. Kalau Hera yang betinanya nih lebih berani. Dia lebih siap buat datengin orang baru, ngeliatin, ngendus gitu. Ngecek-ngecek keadaan. Gue sering liat di Youtube kan memang karena gue suka tuh. Betapa dia tuh lagi nyerang, lagi samar-samar semuanya. Itu yang udah kerekam di kepala. Tapi gue tetep suka ini. Nah, tapi kalau sebagai handler atau pemelihara Kangal sendiri. Sebetulnya sama sama anjing lain. Atau memang dilevelan seperti road dweller. Atau memang ada juga yang serem keliatannya tapi sebenarnya sangat soft. Misalnya kayak bully atau apa. Itu tolong terangin karakternya secara umum gitu loh. Selama ini hidup bersama Kangal itu gimana? Apakah bahaya itu anjing nggak bisa dikasih ke anak kecil bisa disikat? Atau sama binatang lain nyerangnya luar biasa. Kalau sama anak kecil bukan takut disikat ya. Gue takut ditabrak. Karena kan size-nya besar kan. Gue rasa nggak di jenis Kangal aja sih. Semua jenis anjing ras besar. Kita mesti jauhin dari anak kecil. Takut ya gigit sih. Gak tau nggak. Cuma takut nabrak kan. Iya. Pasti jatoh kita aja bawa. Iya. Ya lu udah coba bawa kan. Dan keseran juga. Tapi buat nambahin yang soal ngeliat di sosial media. Ini jangan lupa anjing-anjing ini datang dari kultur yang... Keras. Apa ya maco. Keras gitu kan. Jadi yang mereka mau tampilin kan gitu. Dan anjing-anjing kita punya potensi buat seperti itu. Dan kita udah pernah liat dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya dia liat ada resiko atau bahaya. Ada anjing lain yang bukan dari sini. Keluar tuh. Tapi mostly dia antar kalem. Gak seperti yang kita liat di sosial media. Jadi sangat memungkinkan kan. Orang awam seperti gua tuh piara kengal. Asal gua di training dengan baik. Apalagi di sekolahin. Artinya gak satu kayak ras yang udah lalu zaman piara deh. Ini bukan kelas orang awam gitu. Oke gini. Mungkin pendapat gua gak mau wakili temen-temen ya. Tapi ini pribadi gua. Dan mungkin yang lain setuju juga. Ini anjing besar. Berarti mengurusnya gak mudah. Anjing besar umur papinya tadi udah liat kan papinya. 8 bulan aja udah segede itu. Dan 8 bulan kan masih playful. Loncat sini loncat situ. Jadi kalo orang awam mungkin akan kaget. Jadi untuk orang yang mau mulai. Pertama kali. Sebagai dog owner. Gua saranin sih belajar dulu. Banyak-banyak belajar. Interaksi. Datang channel kita juga gak apa-apa. Interaksi sama anjing-anjing ini. Liat. Ini cocok gak buat lu gitu. Dan emang harus di sekolahin. Obedience tuh nomor satu lah. Apalagi punya anjing besar ya. Ya kalo gua bilang ya obedience tuh semua anjing sih. Ya penting sih. Terutama anjing-anjing big size. Kalo bisa latih dirumah sedangkan sendiri ya. Iya. Oke. Boleh kelatih juga oke. Jadi jawabannya buat first time dog owner. Bisa iya bisa enggak. Tergantung orangnya. Ada temen gua yang beberapa dog. Gak pernah ada komplain sih. Sama sekali. Iya. Jadi ini cuma tentang size kan akhirnya. Tentang size. Jadi bukan kayak spesifik khusus ini harus ada trading. Ini setengahnya beruang lah setengahnya. Enggak lah. Artinya ini anjing seperti biasa. Tapi yang perlu diurus karena urus apa badannya besar. Karena kan yang sering dilihat kan dia anjing fighting dog juga. Terus membunuh serigala. Itu yang ada di kalo kita buka di Youtube sering banyak kan seperti itu. Iya. Serigala buat. Gua jarang dapet video yang dia lagi main sama anak kecil dalam rumah. Jarang. Kalo roadweller atau doberman ada beberapa videonya kan gitu loh. Walaupun mereka juga pasti. Ada nanti bakal gue posting tuh. Nah itu. Itu ya mungkin dari dogzilla itu penting banget gitu. Ada. Kita perlu kasihin juga sisi feminimnya Kengal nih kayaknya. Karena walaupun ada. Tarolah Pitbull punya reputasi. Misalnya anjing yang seperti apa. Roadweller seperti apa. Tapi banyak video juga. Betapa soft dan cutenya roadweller bersama anak kecil. Nah. Si Kengal ini mungkin. Karena kan temen-temen ini memang udah biaran jadi tau. Tapi kalo orang awam. Pada gak ngerti tuh kesannya. Yang ditau lagi. Mau berantem. Hadap-hadapan. Mejar orang. Atau si serigala gitu. Tapi itu tetep normal aja kan. Normal. Dia mostly kaleng kok. Mungkin yang kita liat di Youtube, Instagram gitu. Kalo lagi emang sengaja gituin gitu. Mungkin mereka dididiknya untuk lebih. Ngeluarin sisi agresifnya gitu. Tapi kalo di rumah kayak setting aja di channel kita. Mostly tiduran aja udah santai. Level keberisikan. Kan. Kan. Kayak gue tuh pernah biara. Anjing. German Shepherd. Pitbull. Terus. Mini Pincer. Mini Pincer. Or mungkin pincer yang lain. Tapi Mini Pincer itu. Cenderung lebih alarm dong. Dan bunyi terus gitu. Nah dia ini masuk ke level mana lebih tenang? Atau gomong all the time? Atau.. Gomong all the time sih enggak. Gomong paling kalo ada orang baru. Itu gomong juga cuma.. Apa ya? Gomong morning. Morning aja doang sih. Tapi volumenya gede. Iya. Karena kalo dia bawelan kayak apa tuh? Kalo bawel. Jadi kalo mau biara di apartemen mungkin tetangga harus sahabat malah. Hahaha. Kalo enggak dia betek. Mungkin sih. Iya. Karena besar. Terus porsi makannya ya seperti anjing-anjing besar yang lainnya ya. Dog food. Terus raw food kadang-kadang. Raw food. Itu kebijakan ownernya deh. Lagian juga nanti kita sebagai owner kan harus pantau. Masing-masing anjing kita responnya gimana terhadap makanan. Apa gitu kan. Kalo disini kita kombinasi antara raw feed sama dog food. Dog food. Dry dog food. Dan itu udah kombinasi yang sukses lah buat kita. Kita campur sayur, nutrisinya kita jaga disitu. Kalo ada orang yang pengen tau. Eh gua pengen tertarik. Kisaran harga apa? Apisnya berapa sih? Kisarannya. Jadi kan harga beda-beda kan tergantung bentuk sama apanya. Tapi range-nya antara minimumnya sekitar berapa tuh tertinggi yang pernah dijual untuk candle ini kan baru sekali nih. Iya. Kira-kira range berapa? Jadi ada orang bayangan kan? Kita pernah jual 2 ekor di 150. Berarti 75an satunya ya. 75an. Kalo yang lebih hematnya lagi misalnya kayak gua gapapa deh pilihan terakhir. Sekitar di levelan berapa? Di levelan 50. 50 ya. Artinya 50 sampai 75 lah. Iya 50. Ini kita belum bicara yang champion, belum bicara apa. Karena memang belum masuk. Dan satu, itu pasti gua survei. Iya. Gua survei orangnya. Itu ga langsung gua kasih. Gua survei dulu dengan ngobrol. Mungkin kurang lebih 2 bulan, 3 bulan gua bisa ngobrol sama itu orang. Baru gua kasih. Karena ini kan bukan tentang jual anjing aja. Ini adalah tentang proses adopsi. Maka ketika kita melepaskan adopsi kepada orang yang mau adopsi. Nah orang itu mesti tanggung jawab. Nah itu aja sih. Sebenernya 2 hal sih disitu ya. Satu, orangnya bisa ga take care apa ga. Kedua, ini kita kan sebenernya passion ya. Iya. Jadi kita sayang kan sama anjing-anjingnya dari sini. Kita pengen make sure mereka keluar dari sini. Mereka yang biasa udah ambil nih, itu pasti komunikasi sama gua. Dan selalu, kalo dia ga update ke gua, gua pasti teleponin terus. Sampai kadang gua minta videonya. Kita videoko, kirim-giriman selfie. Nah terus kalo tentang papernya dia atau surat penyurat, apalagi dia udah masuk ke perikin ya? Kalo gua baru tau juga dari om Bobi kemarin, Kangal tuh FCI. FCI. Dia tuh apa ya. Kayaknya Kiano Club di Amerika juga. Udah ada. Udah ada. Cuma yang kita ambil dari Turki emang semua nonstambung. Semua non pedigree. Yang dari Turki. Terus untuk taunya, apa ya bukan artinya sebagai pengenalnya pake apa? Untuk paling ada untuk di sini ya. Misalnya kayak, ini barang lepas keluar nih. Untuk kita make sure bahwa itu adalah si A yang pernah kita kasih atau apa. Apa pake chip atau pake paper atau apa. Atau memang paling ngga best friend dulu. Best friend aja sih. Best friend dulu. Kalo tadi masih pendengar yang pake chip itu apa ya? Alabay mungkin nanti pake chip. Alabay. Okay, next chapter. Papernya udah bisa kita urus ya. Udah diurus sih. Udah diurus sih. Tadi kalo Kangal ini ya memang masih di seputar pada temen-temen aja kan. Iya. Atau dilepaskan juga orang yang udah kenal dan sudah di surveikan gitu. Iya. Kalo orang yang ingin memutuskan untuk beli, tadi udah tau harganya. Iya. Maintenance setiap bulannya untuk dari makanan kira-kira seperti apa? Walaupun anjing besar, kita punya bayangan ya. Tapi paling ngga sekitar seberapa sih gitu loh. Sekitar lah. Yang layak dan bagus ya. Yang layak dan bagus ya kurang lebih 2 juta. Satu setengah lah. Satu setengah sampai 2 juta per bulan ya. Untuk makanan ya. Terus. Itu kembali lagi ke Onet lagi sih. Tapi kan kita juga jangan kasih nasi putih doang kan gitu. Oh nasi putih ngga bagus. Contohnya kan bisa murah kan itu. Nasi putih tuh ngga begitu bagus. Iya. Kalo kasih nasi merah waktunya lah. Artinya kan bisa aja. Oh Anjimo gampang. Makanannya murah. Cuman 300 ribu sebulan. Ya kan kan lu cuman kasih nasi putih sisa kan ya. Tapi artinya kan tetap ada dog foodnya. Ada. Ada rotinya sekian. Nah berarti kalo itu sekarang belum ada partnerannya lagi kan. Jadi kalo misalnya orang mau adopsi atau mau lihat ya berarti bisa langsung datang ke Dok Zila ini ya. Dok Zila. Kontak di. Hubunginya kemana? Ke gue. Apa mau Instagram atau Whatsapp? Instagram boleh. Di Instagram juga gue taro nomor telepon gue. Di Instagramnya apa? At Dok Zila. Channel. Channel iya. Oke. Thank you banget. Bicara tentang. Kengal. Nah sekarang kita bicara tentang alabai. Alabai benar ya spellingnya ya. Iya. Alabai itu asal-mungasal dia dari mana dulu. Nah. kan. absolutely. Manu